Intro Javier Hernandez Balcazar Lahir pada tanggal 1 Juni 1988 Ia merupakan pemain sepak bola asal Meksiko Yang pernah menjadi pemain Manchester United dan Timnas Meksiko Di dunia sepak bola, nama Javier Hernandez lebih dikenal dengan nama Cicarito Bahkan, di setiap jersey klub yang ia perkuat Nama Cicarito lah yang seringkali ia pakai Padahal, nama Cicarito bukanlah bagian dari nama aslinya Dalam bahasa Spanyol, Cicarito memiliki arti si kacang kecil Hernandez menggunakan kata Cicarito untuk memberikan pembuktian kepada ayahnya Javier Hernandez Gutierrez Ayah Cicarito merupakan seorang mantan pemain Timnas Meksiko Saat masih aktif bermain, ayahnya lebih dikenal dengan sebutan El Cicaro Yang jika diterjemahkan memiliki arti si kacang Julukan itu mengacu pada mata hijaunya seperti yang juga dimiliki oleh putranya Javier Hernandez merupakan seorang katolik yang taat Ia juga merupakan seorang pria yang setia dan tak gemar gunta ganti pasangan Cicarito adalah seorang yang sangat menyayangi keluarga kecilnya yang ia boyong dari Meksiko Cicarito pertama kali mengenal sepak bola ketika ia berusia 7 tahun Saat itu, ia dibimbing langsung oleh ayahnya Meski begitu, ayahnya mengatakan bahwa ia tidak pernah benar-benar berpikir putranya akan menjadi seorang pesepak bola profesional Cicarito bergabung dengan Guadalahara pada usia 9 tahun Dan menandatangani kontrak profesional pertamanya ketika berusia 15 tahun Ia terpilih menjadi pemain di Championship FIFA dunia usia 17 pada tahun 2005 Namun karena mengalami cedera, ia tidak bisa membela tim hingga turnamen berakhir Manchester United pertama kali mulai menyadari bakat Cicarito pada bulan Oktober 2009 Ketika pemandu bakat mereka pergi ke Meksiko dan memberikan laporan positif setelah menonton sebagian permainannya Karena usia Cicarito saat itu, pihak klub awalnya memutuskan untuk menunggu sebelum membuat langkah untuk merekrutnya Akan tetapi, potensi keterlibatannya dalam timnas di piala dunia membuat klub bergegas untuk membuat penawaran Kepala pemandu bakat United saat itu, Jim Lawler pergi ke Meksiko selama 3 minggu hanya untuk menonton Hernandez Dan mengajukan laporan lain yang positif tentang dirinya Pada tanggal 8 April 2010, Cicarito sepakat untuk menandatangani kontrak dengan Manchester United dengan harga yang tidak diungkapkan Bersama United, ia dikenang sebagai sosok pembeda saat Manchester United mengalami kebuntuan Meski biasanya bermain tidak lebih dari 45 menit, akan tetapi ia mampu mengubah hasil akhir pertandingan Maka wajar saja jika julukan super sub melekat kepada dirinya Meskipun demikian, tidak sedikit orang yang menganggap kalau pengaruh Cicarito di atas lapangan tidak begitu besar Ia hanya berkeliaran di kotak penalti dan mencari ruang untuk mencetak gol Biasanya dengan memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan Gol-gol yang ia cetak juga dianggap sebagai kebetulan belaka Namun, hal ini jelas mudah untuk disanggah Hampir semua gol yang Cicarito cetak di dalam kotak penalti ternyata memiliki pola khusus atau skema tertentu yang menjadi senjata utamanya Cicarito memang sempat dipinjamkan ke Real Madrid pada awal musim 2014-2015 dengan opsi pembelian permanen Namun pada akhir musim, El Real memutuskan untuk tidak mengontrak Cicarito secara permanen Yang membuatnya harus kembali ke Manchester United Pada musim kedua di United, di bawah arahan Louis van Gaal Keputusan mengejutkan itu hadir pada akhir bursa transfer musim 2015-2016 Manajemen klub memutuskan untuk menjual Cicarito ke Bayer Leverkusen Dengan biaya yang sangat murah yaitu 7,3 juta ponsterling Bersama Leverkusen, Cicarito kembali menunjukkan penampilan terbaiknya Hal ini juga menular dengan apiknya penampilan Cicarito di tim Nas Meksiko Dua tahun bermain di Leverkusen, ia berhasil mencetak 28 gol dari 54 penampilan Setelah itu, ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Premier League dengan membela West Ham United Kini, ia bermain di Liga Spanyol bersama dengan Sevilla Dengan segala yang dimilikinya, Cicarito adalah pesepak bola yang berbeda Dengan tinggi 175 cm, ia lebih banyak beroperasi tanpa bola di dalam kotak penalti Cicarito mampu memancing back lawan untuk turun lebih jauh Yang membuatnya memiliki ruang untuk mencetak gol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.